Intro Halo lagi di Hidup Sehat TV One Sama saya Dr. Vito Damai Dan saya Dr. Tengku Anissa Nah dok Vito, tadi kita udah ngeliat nih keluhan-keluhan yang dirasakan ketika usia di atas 40 tahun Nah kira-kira Seperti Dr. Nissa, pas sudah 40 tahun Jangan nunggu Tua itu pasti, tapi untuk memilih kita tetap sehat di masa tua Itu adalah pilihan kita hari ini Iya pasti banget dan sudah ada bersama kita Sekarang Dr. Leni Pintowari, spesialis kedokteran olahraga Selamat siang dokter Selamat siang dokter Ini juga terus-teran mukanya sangat awet mudah sekali ya Tadi aja masuk ke dalam sini aja sambil lari loh ya Lihat penampilannya saja mudah sekali Cocok sekali sebagai seorang spesialis kedokteran olahraga Dan saya yakin diantara Pemirsa TV One Ada yang sudah punya resolusi bahwa di tahun ini Ingin menjadi lebih langsing, lebih fit dan rutin olahraga Hanya kalau berusia 40 tahun Tentu ada yang harus diperhatikan untuk berolahraga Apa saja itu, itu yang akan kita bahas ya Dr. Leni ya Fakta mitos yang pertama nih dok Olahraga kardio dapat mempercepat penuaan bagi orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas Ini fakta atau mitos? Itu mitos Mitos, kenapa dok? Karena sebenarnya olahraga kardio atau kita juga sebut sebagai kardio itu dengan respirasi juga Dan banyak yang mengatakan juga endurance type Itu merupakan salah satu pilar untuk kita menjadi sehat dan bugar Selain ada pilar yang lain lagi, nanti kita bahas selanjutnya Nah ini langsung praktek aja deh, mendingan ya Olahraga kardio juga nanti kita akan bahas tuh olahraga kardio itu seperti apa sebenarnya Nah sekarang diantara kita sudah ada nih Alat-alat yang bisa didapatkan melalui kuis Ini alat yang bisa langsung kita pakai, kita gunakan ya Bagaimana caranya kita menggunakan alat-alat ini kalau kita olahraga di kantor atau mungkin di rumah Langsung kita panggil aja ya, Coach Benny Coach Benny Ini Coach Silahkan bergabungannya Kira-kira Coach Benny ini usianya berapa coba Coach Halo, apa kabar Silahkan ke Oke, Coach langsung Coach, ini gimana Coach Nisa udah kasabar nih untuk bisa hatihan ini Ini dari tadi, Dr. Vito penasaran nih dok Coba dokter contohin, eh coba Bapak contohin bagaimana caranya Nah jadi gini, targetnya dulu kita mau apa menggunakan alat ini Ya kan Jadi ini semacam latihan untuk resisten Jadi kita melatih daya tahan, kita melatih kekuatan Bahkan dengan refetisi yang banyak, ini bisa mengakibatkan kalori terbakar lebih banyak akhirnya Oke, langsung jadi apa Jadi penurunan berat badan targetnya bisa juga Bagaimana tuh Pak? Contoh yang paling mudah ya Contohnya gini Kita injek satu Misalnya kita mau latihan dari bagian atas tubuh kita dulu misalnya Kita ambil Kita ambil Ini gerakan Ya 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 Jadi Ini untuk mati otot Nah targetnya ini bahu Bahu ya Bahu kita bisa latih Seperti ini Nah kita juga bisa combine dengan arah depan Ya Ini lengan Bicep Banyak sekali Terus kita juga bisa luruskan front lateral Nah Coach Coach, ini kan biasanya kalau Nisa kan di rumah kan kadang-kadang suka malus ya mau pergi gym gitu Ada gak sih yang bisa kita lakukan olahraga tapi menggunakan alat-alat simpel yang ada di rumah? Ada gak Coach? Banyak sekali Wah gimana Coach Oke Jadi disini kan ada beberapa contoh ya Misalnya gini kita ambil misalnya ini dambal Kalau di rumah gak ada dambal Kita bisa pakai botol air diisi Jadi botol-botol mineral kita bisa gunakan Kita bayangkan misalnya kita gak punya alat Ya misalnya nih kita bayangkan botol mineral Jadi sama seperti tadi Kalau misalnya tadi kita menggunakan karet Oh ini botol mineral berarti ya Misalnya kita menggunakan botol mineral Sama gerakannya seperti ini Oke Setelah-terah Bisa kita kombinasikan dengan ke depan Intinya sebenarnya dia berusaha untuk mengangkat beban ini kan Kalau tadi dibantu dengan tali yang ada resistancenya Ini digantikan dengan botol air mineral Dengan botol air mineral Oke Itu mudah sekali Yang penting niat Yang penting niat Kalau misalkan ini ada yang tanya Kalau misalkan pakai karet gelang Gak mudah alamat ya Pakai karet gelang boleh gak? Gimana caranya Yang diputar-putar itu kan Terus ngecat-ngecat di dalamnya Itu gunanya lain ya Itu ada satu hal yang menarik Ada satu hal yang menarik Jadi itu jaman dulu ya Itu old fashion banget Jadi jaman dulu kita menggunakan karet Sebenarnya itu kita latihan kardio Tanpa bisa ada walaupun itu permainan Bentar-bentar coach Ini saya kayaknya punya nih Barangnya nih bisa di rumah Nah ini nih Ini buat Nisa nih Boleh dok? Oke silahkan Kalau Nisa ngangkat galon dong Oke Gimana nih coach? Sama Kita ambil posisi di samping Misalnya kita latihan untuk Badan bagian samping dulu Jadi diangkat ke samping Angkat Turun pelan-pelan Nah jumlah dari repetisi Atau jumlah dari hitungannya Tergantung kebutuhan kita Misalnya target kita Kita pengen bakar kalorisnya Banyak-banyak kan Kita gunakan Gerakan pengulangan yang cukup banyak Oke Kalau misalnya dokter pengen berotot Kita pakai yang lebih berat Pakai galon boleh Kalau mau Boleh Oke Tadi kan baru pakai galon Saya pingsan Habis itu Baik nih sekarang kita akan Punya pertanyaan lain Karena dokter Dokter kan perlu bisa Memberikan nasihat kepada Pemirsa di rumah Bahwa apa sih syaratnya Untuk yang berusia Di atas 40 tahun Pasti beda nih kan Secara fisiologis Apa nih tipsnya Nanti mengenai ini Nah kita akan bahas Saat lagi tetap di Hidup Sehat Hidup Sehat Paling tersinggung itu adalah Orang kalau dikatain tua Atau ditanyain umur Sensi biasanya Apalagi penduser kita Yang sudah 40 tahunan ya Iya dokter Vito sih Buka-buka usia Nah dokter ini Orang tadi seperti Di tayangan tadi ya Usianya sudah segitu Itu mereka mungkin Bisa tetap sehat Karena memang dari awal Dari muda sudah latihan Nah sekarang yang mau kita bahas Adalah bagaimana Orang yang sebelumnya Biasanya tidak pernah olahraga Sekarang baru mau olahraga nih Tadi gerakan diperagakan oleh Coach Ben Lalu nanti kita akan bahas Apa yang sebaiknya dilakukan Kalau orang tersebut Sudah 40 tahun Atau ke atas ya dokter ya Oke salah satunya ini nih dok Fakta mitos Sit up berlebihan Katanya beresiko Cedera tulang belakang Nah ini fakta Atau mitos dok Semua yang berlebihan Pasti betul Iya Itu tapi kalau Sit up dilakukan dengan benar Tidak menjadi masalah Berarti fakta ya Fakta Karena berlebihan Secara tentukan berlaku ya Kalau misalkan berlebihan Dan kalau tidak pernah latihan Dengan teknik yang benar Maka itu bikin cedera Oke coach Ini coach Gimana coach Apa yang bisa kita lakukan Kalau misalkan mau olahraga Di rumah yang gampang gitu ya coach Yang paling mudah Kita bayangkan misalnya ini kursi Yang paling mudah Setiap rumah kan ada kursi Nah kita gunakan kursi Walaupun ini Alat ini mudah didapatkan Gimana ma Kita bisa gunakan duduk Misalnya posisi duduk Oke Misalnya tadi kita bayangkan lagi Maaf dok Saya butuh ini Ini paling mudah Sangat mudah Oke Ini kursi Kita coba Duduk Misalnya kita berlatih Seperti tadi Seperti ini Ini sangat mudah Dilakukan Ke depan Bahkan Dokter Lenny Boleh dikomentarin Dokter Lenny Ini benar gak Maksudnya boleh gak dilakukan Oleh orang berusia 40 tahun Dan apa saja Tipe-tipe orang yang tidak boleh Melakukan kegiatan ini Ini boleh Tapi saya ingin kaitkan Tadi dengan set up Karena set up itu Ada yang boleh Dan ada yang tidak Coba coach Kita set up Apa saja Set up Kita coba Oke Ini gimana nih Jadi oke Diberesin dulu ya Oh Disa mau set up juga Jangan dong Ya gimana Saya tahan kaki dokter deh Jadi pada saat tidur telentang Tidur saja Tidur Ini posisi Ini Ini posisi yang benar Kaki ditekuk Kemudian lurus Kemudian kita coba Angkat Saya ingin tunjukkan Bahwa Nah Sampai set up 90 derajat Sebaiknya tidak dilakukan Untuk 40 tahun ke atas Cukup Jadi cukup begini Kembali lagi 45 derajat saja 45 derajat ya Dan lagi Dan sesuai usia Dan kontraksi otot perut Jangan ini tetap lurus Coba ulang lagi yang baik Ulang 100 kali ini Ya Cukup Ulang 100 kali ya 200 kali 205 kali ya Sekarang kita habis Nelihat dokter Cukup Oke cukup ya Semangat tadi yang depan Dokter Nisa soalnya ya Jadi kalau usia tadi 40 tahun Cukup 45 derajat Dan naik dengan Tegak Pakai otot perut Kontraksi otot perut Apakah kalau 90 tahun Boleh 90 derajat Semakin tidak boleh Jadi sebaiknya Kalau semakin bertambah usia Maka tidak usah Sampai tegak Begitu ya Oh baik Begitu ya Bagus sekali Nah ada lagi nih dok Berenang adalah Olahraga paling pas Untuk orang yang berusia 40 tahun Ini fakta atau mitos Fakta Fakta Karena berenang Ada media air Sehingga gravitasi Bumi Yang berat badan kita Yang biasanya jatuh Ke lutut Ke kaki Itu menjadi tidak ada Jadi itu menjadi Lebih baik Tapi ada kegiatan lain gak Coach Yang bisa dilakukan Alternatif untuk orang Berusia 40 tahun Yang baru-baru Mau punya olahraga Jangan seperti Coach Yang sudah rajin olahraga Jadi kalau Alternatif sangat banyak Walaupun Tadi dikatakan bahwa Mau olahraga Yang penting Yang awal itu adalah Niatnya dulu Karena orang yang baru awal pun Misalnya tidak terbiasa olahraga Dengan aktivitas beras Sehari-hari aja Dia juga termasuk olahraga Misalnya dia duduk Berdiri Dia berjalan Dia naik tangga di rumahnya Dia posisi mengejar bis kota Itu udah aktivitas yang tanpa disadari Memang itu udah bagian dari olahraga Cuman Kalau ingin yang bersetruktur Yang berkala Yang frekuensinya teratur Ya kita harus spare waktu untuk itu Misalnya contoh ya Kita bangun pagi Kayak tadi Kita melakukan sit up Contohin lagi Misalnya ini Bangun tidur Saya gak bantuin ya dok Kita bayangkan yang tadi di ucian 40 tahun ke atas Kita coba Misalnya istrinya Angkat 45 derajat Tahan Tahan dulu Satu dua Siksa coach Turun lagi Bangun lagi Ini udah satu bagian olahraga Panas ya pokoknya Turun Doktor boleh tengkurup sekarang Oke kita putar Ini arian yang sangat mudah Oke kita tengkurup Tengkurup Posisinya Dua tangan di belakang kepala Ini bisa ditahan lagi Kakinya Kakinya saya tahan ya dok Angkat pelan-pelan Gak usah terlalu tinggi Turun lagi Nah ini udah bagus Ini udah Dua Oke Angkat lagi Nah oke lagi Nah ini bisa 100 kali dok Ya oke bangun Tau yang satu ini ya Episode kali ini saya senang Ini dua Ini sangat mudah Oke sekarang kita contohkan lagi Misalnya Ada satu tadi Kalau kalian yang berenang gak bisa Jadi cukup dengan jalan di kolam Jalan di kolam renang Jalan di kolam renang Jadi kalau memang gak bisa berenang Bisa jalan di kolam renang Nah ya karena kadang-kadang Ada menggelu Ah saya gak bisa berenang Atau orang yang punya sakit punggung ya Iya betul Jalan di kolam renang Baik Bisa jalan di kolam renang Jadi yang berikutnya nih Nah kita akan lanjutkan lagi Sebentar apa lagi Tapi ada fakta atau mitos Yang harus dijawab dulu Sama dokter Leni Oke Kelainan berat badan secara drastis Itu bisa terjadi Jika tidak berolahraga Di usia 40 tahun Nah itu fakta atau mitos Maksudnya bertambah gemuk Iya kan biasanya Nah no pause kan dok Itu kan biasanya Metabolismenya berbeda Betul Betul sekali Jadi kalau kita tidak berolahraga Pasti berat badan menjadi naik Karena metabolisme kita sudah melambat Ini coba saya petajam sedikit ya Orang yang menyebut kayak gini Biasanya karena dia berlasan Kalau diet aja cukup Jadi yang penting gak makan aja Gak usah olahraga Itu bedanya ada gak? Oh beda sekali Memang harus di Dua pilar besar ini harus digabungkan Karena kalau kita hanya Makanan saja Masuk tanpa olahraga Memang Makanannya turun-turun kurus Tapi nanti Otot kita juga Menjadi lebih kecil Dan untuk membuat seseorang itu tetap tegap Dan gagah Seperti kelas Ben Ada dokter Lenny Ini kan kalau kita berolahraga Itu kan keringetan Nah kalau di usia orang berusia 40 tahun Itu ada tidak batasan waktu berolahraganya Oke Apa harus sampai keringetan aja Atau harus sampai Batasannya bukan keringetan Tapi memang kita ada Kalau kita ingin sehat dan bugar Itu kita harapkan bisa 150 menit seminggu Kemudian bertahap kita 150 menit per minggu Kemudian kita bertahap kita naikkan Kalau bila sampai 300 menit Itu lebih oke Semakin lama semakin kita lebih bugar Nah ini pengalaman coach ya Biasa kalau misalkan ada orang-orang Yang misalkan baru saja mulai latihan Sejak sebelumnya mungkin tidak pernah olahraga Di usia 40 tahun Kira-kira coach biasanya melatihnya apa sebenarnya? Seperti yang tadi dokter katakan Kita melatih secara bertahap Jadi kita bisa melihat perkembangan Kekuatan dari tubuh orang tersebut Sesuai dengan tahapan Jadi misalnya gini Tadi dikatakan dalam seminggu 150 menit Sama kita latihan weight training Atau latihan apapun olahraga Misalnya Pertama kita lakukan sit up Contoh bangun tidur Kita hanya bisa melakukan 4 misalnya Oke gak masalah 4 Tapi besoknya Kita coba Lebih dari 4 Besoknya lagi Dengan itu kita bisa lihat Indikasi bahwa Otot kita semakin bugar Makin kuat Artinya kita bisa melakukan gerakan Yang lebih banyak dari sebelumnya Jadi biasanya ini Jadi kita lakukan sekarang Biasanya sudah disuruh Kita kasih contoh yang lain Kita kasih contoh yang lain Kita kasih contoh lain Saya gak mau main tiduran lagi Kita main berdiri Kita berdiri Misalnya kita mulai dari posisi tengah gini Di posisi tengah Oke Gerakan seperti ini Turun Pergantian Nah ini kompon exercise Jadi dalam satu gerakan Dan ini jelas betul Coba lagi ulang coach Karena dia tegak lurus Perlu kita Jadi tidak boleh Maju ke depan Bagi coba yang celeknya coach Yang celek aja Ya Gak bisa celek Kalau Orang yang usia 40 tahun Dok Tadi aman gak tuh Misalnya Pakain lututnya kan Biasanya mereka keluhannya Mungkin lututnya sudah mulai aus ya Nah itu tadi Kita bisa Nanti dalam gerakannya Saya akan kasih tahu bahwa Gerakan lutut Gerakan lutut saat turun Diusahakan si lutut ini Tidak melebihi dari Jempol kaki Karena itu sangat berbahaya Apalagi dengan tambahnya usia ya dok ya Ada tekanan Ini lebih aman Ada tips lain dokter? Ada tips lain dokter? Mungkin coach Oke saya Misalnya saya nih ya Dari lurus Dari lurus kakinya Lurus ya Gini lurus Lalu Kemudian kalau melangkah Pelan-pelan saja Tidak perlu harus Sampai terlalu rendah Sesuai dengan Kemampuan Itu penting Jadi karena range of motion Dari mereka Mungkin sudah mulai berkurang Jadi sudut-sudutnya Sudah tidak bisa lagi Seperti coach Benny Oh iya Coach Benny Jadi seperti itu Tapi untuk tuan saya Ngaku ya Belum setelah saya Ngomong Tapi memang ini Patut dicoba di rumah Tadi apa yang telah Dipraktekan oleh coach Dan juga tadi Nasihat-asihat dan tips Dari dokter Lenny Ini saya ingin Supaya pemirsa Hidup sehat Senantiasa bisa Olahraga Dan memang bisa Ketika tahun ini Bisa mencapai resolusinya Tips bagaimana nih Bagi yang usia 40 tahun Memasukkan tadi ada yang Sekarang banyak sekali Yang bersepeda Bagaimana tipsnya Itu juga baik Karena bersepeda Dia tidak Dia ada Di posisi duduk Sehingga Berat badan kita Tidak sebagai Langsung menumpu ke kaki Jadi dia duduk Sehingga ini Saya juga Mengapresiasikan Karena sekarang sudah banyak Jalur-jalur sepeda Dan itu juga baik Buat usia 40 tahun ke atas Jadi sepeda juga bisa Jadi alternatif Selain tadi Berenang ya Dan juga ingat Ketika Anda usia 40 tahun Anda sebaiknya melakukan Medical Check Up Terlebih dahulu Jadi tidak perlu nunggu 40 tahun dulu Ketika sudah 40 tahun Maka ingat bahwa Melakukan medical check up Itu merunkan risiko Terjadinya kecelakaan Atau penyakit kardiofaskular Serangan jantung Struk dan lain-lain Ketika sedang olahraga Jadi medical check up Itu juga penting Betul sekali Terima kasih sekali Mudah-mudahan tadi bisa dipraktekan Tadi saya coba lagi Harus dipraktekan Saya mau ikut Nanti latihan Nanti malam Kalau mau ikut bisa ya Sama ada satu lagi Pilar yang belum disebutkan Dari tadi Tadi kan sudah ada Pilar cardio Kemudian latihan beban Satu lagi pilar Yaitu kelenturan Flexibility Jadi kalau tidak salah Ada latihan-latihan Seperti yoga Pilates Dan lain-lain Karena semakin tua Kita Kelenturan berkurang Baik Kalau itu yoga Bisa lebih lentur juga Oke Abis ini kita masih membahas Mengenai apa dokter Nisa? Kita akan membahas Mengenai Apa saja makanan Yang baik Untuk mencegah penyakit ginjal Pemiksa di rumah Penasaran kan? Baik menarik Makanya Jangan kemana-mana Sesaat lagi kita akan membahas Tetap di Hidup Sehat Terima kasih dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!